Bismillahirrahmanirrahim Tentang sunnah dari sifat mengangkat tangan Dan juga di mana posisi tangan Dua masalah ini akan kita bahas di hadis Yang akan kita baca Maka dari permasalahan Hadis Di dalam matri Yang datang Di undatil ahkam Adalah hadis Yang berikutnya dari hadis an isyah Adalah hadis abdillah ibn uman Maka di hadis ke-88 An abdillah ibn uman Anan nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Kana yarfa'u biyadaihi hadwa man kibainu Ida iftata hassalata Wa ida qabbar li ruku Wa ida rafa'a raksahu minar ruku Rafa'ahumma qadhali wa qala sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamidah Wa kana layaf'alu dalikafi sujud Mengapa idah dari hadis yang kita bahas Pada pertemuan Malam ini Adalah Hadis Dari Abdillah ibn uman Bahwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dari sifatnya Dulu mengangkat kedua tangan Kana yarfa'u biyadaihi Kemudian Fa'idah yang kedua Kapan mengangkat kedua tangan Maka Maka Inilah hadis dari Abdillah ibn umar yang Kita bahas Di perpemuan Hari ini Kana nabi sallallahu alaihi wa sallam Kana yarfa'u biyadaihi hadwa man kibainu Bahwa nabi dulu Mengangkat kedua tangan Hadwa man kibainu Di sini Kita ambil Ba'idah Tentang Permasalahan Lakat Yang berhubungan dengan Bagaimana dulu nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mengangkat Kedua tangan Ini yang akan kita bahas Di perpemuan Sekarang ini Maka Di dalam Hadis ibn umar disebutkan Bahwa dulu nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mengangkat Kedua tangannya Hadwa man kibainu Mengangkat kedua tangan Diriwayatkan dari Abdillah ibn umar Kana yarfa'u biyadaihi hadwa man kibainu Apa makna Hadwa man kibainu Apa makna hadwa man kibainu Pembahasan kita malam ini Tentang Permasalahan Mengangkat kedua tangan Maka sebelum kita membahas Dimana tempat Kita mengangkat kedua tangan Yang paling mudah terdahulu Dilapet disebutkan Kana yarfa'u biyadaihi hadwa man kibainu Dulu nabi Muhammad angkat kedua tangan Hadwa man kibainu Apa makna hadwa man kibainu Makna hadwa man kibainu adalah Yang sejajar dengan Mang kibainu undaknya Berarti Siapa yang mau jadi model indak ya Abrahman Irfa'u Itulah Mimbar Lama tuqabbir Irfa'u yadeik Hadwa man kibainu Allahu akbar Aynal man kibainu Hadal man kibainu Hadwa man kibainu Maknanya sejajar dengan Bahu Mang kibainu Berarti Allahu akbar Allahu akbar Sejajar dengan Bahu Dua bahu Maka ini sunnah yang pertama Gimana diriwetkan oleh Abdillah ibni Umar Dari Salim Yang mutafakun alih Bahu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengangkat kedua tangannya Hadwa man kibainu Makna hadwa adalah Sejajar Maknanya Ketinggiannya Sama seperti pundak Allahu akbar Maka Inilah dari sifat Yang kita Inginkan tentang Mengangkat Kedua tangan Maka untuk Mengangkat kedua tangan Ada dua sifat Pertama Hadwa man kibainu Seperti hadis Ilal man kibainu Maksudnya Tingginya Tidak melebihi Dari kedua Undak Allahu akbar Seperti ini Seperti tadi Yang dilakukan oleh Moden Maka yang kedua Sampai Mencapai Kepada Dua Telinga Maka yang kedua Sifatnya Kalau tadi Yang pertama Sesuai hadis Ibn Umar Kana Yarpak Yadayhi Hadwa man kibainu Allahu akbar Hadwa man kibainu Wain man kibu Fai Tidak Undur Hadwa man kibainu Allahu akbar Hadwa yakti bihadis Ibn Umar Wasaniyari yakti Min hadis Abu humain Asa'idi Ida kanak Yadikan Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Ida Ida Khabar Ja'la Yadayhi Hida Amangkibaihi Menghadap Kepada Dua Undaknya Hif Allahu akbar Ini sifat Yang pertama Kemudian sifat Yang kedua Kalau tadi Sejajar Dengan kundak Nazim Datang Di hadis Yang lain Kepada Telinga Maka di hadis Yang paling kuat Tentang permasalahan Mengangkat Sampai telinga Diriwayakan Oleh imam muslim Dari Sahabat Malik Ibn Huwairiz Disebutkan Oleh Malik Ibn Huwairiz Kana Ida Khabar Rafa Ayyadayhi Hatta Yuhadiyah Bihima Udunehi Apa makna Yuhadiyah Bihima Udunehi Sampai Sejajar Kepada Telinganya Dan Diriwayat Selain dari Imam muslim Sampai Menyentuh Ujung Dari Telinganya Maka Bagaimana Allahu akbar Menyentuh Ujung Dari Telinga Maka Seperti itu Takdir yang Kedua Atau Hadwi Mangkibay Makananya Sejajar Dengan Telinga Mana Telinga Disini Allahu akbar Kalau tadi Allahu akbar Harwa Mangkibay Sekarang Telinga Allahu akbar Jadi Wayat yang Selain muslim Sampai Menyentuh Al-Abham Mana Ibham Ini Ibham Jempol Jempol Nabi itu Menyentuh Kepada Ujung Telinga Ayo Allahu akbar Kemahal Maka Sudah selesai Silahkan duduk Modelnya Sampai Maka Hadis Dari Malik Ibnu Huwair Yang Sahih Diriwakan Al-Abham Muslim Menyebutkan Yuhadiyah Baina Yuhadiyah Bihima Udunei Bawa Nabi Mensejajarkan Kedua Tangannya Itu Sejajar Dengan Telinganya Paham Ya Ini Wayat Sampai Menyentuh Ibham Jempol Kepada Ujung Telinganya Bisa Seperti Allah Akbar Bisa Allah Akbar Yang Jelas Itu Semuanya Sunnah Maka Hadis Malik Ibnu Huwair Bisa Dijadikan Pendalilan Disini Dan Di Beberapa Riwayat Muslim Yang Sahih Juga Hatta Yuhadiyah Bihima Furu'an Udunei Ujung Dari Telinganya Menyentuh Dari Jarinya Itu Ujung Dari Telinganya Maka Seperti Ini Bisa Allah Akbar Itu Ujung Telinga Riwayat Ibahannya Allah Akbar Atau Hanya Sekedar Sejajar Seperti Hadis Malik Ibn Huwair Yuhadiyah Sejajar Takbirnya Itu Mengangkat Kedua Tangan Dengan Terima Maka Dari Sini Di Pelajaran Hadis Ibnu Umar Disini Menjadi Pendampilan Bagi Kita Sifat Dari Mengangkat Kedua Tangan Ditempatkan Dimana Di Dua Tempat Tempat Yang Pertama Dimana Ya Abah Kholah Di Atas Sejajar Dengan Kundak Yuhadiyah Yuhadiyah Mangkibayhi Mensejajarkan Takbirnya Itu Mengangkat Tangannya Sampai Tangan Tangan Itu Menutupi Dari Depan Kundak Seperti Antun Melihat Kundak Saya Tertutupi Maka Ini Sifat Yang Pertama Dari Dua Sahabat Siapa Sahabatnya Ibnu Umar Dan Ini Poinnya Di hadit Ini Yang Kita Baca Di Undah Dan Hadit Yang Kedua Abu Humair Asa Ini Kemudian Sifat Yang Kedua Mengangkat Sejajar Dengan Kedua Telinga Allahu Akbar Di Beberapa Riwayat Masih Di Muslim Sampai Menyentuh Kepada Ujung Telinga Disebutkan Oleh Malik Ibn Huairif Di Beberapa Riwayat Disebutkan Hatta Yuhadiyah Bihima Furum A Unnehi Sampai Sejajar Keduanya Dengan Ujung Telinganya Di Beberapa Riwayat Selain Riwayat Muslim Sampai Bertemu Ibannya Dengan Ujung Telinga Atau Jemarinya Dengan Ujung Telinga Yang Jelas Seperti Itu Sifat Yang Kedua Maka Selesai Dari Lapot Hadis Ibnu Umar Tentang Permasalahan Posisi Dari Kedudukan Tangan Dan Sekarang Kita Beralih Kepada Permasalahan Kapan Kita Melaksanakan Mengangkat Kedua Tangan Ini Maka Ini Perkara Yang Penting Maka Jawabnya Di Dalam Hadis Ibnu Umar Telah Disebutkan Di Dalam Matan Maka Di Dalam Matan Kembali Kepada Matan Disebutkan Yang Mana Di Matan Disebutkan Dari Salim Ibni Abdillah Abihi Abdillah Ibni Umar Dulu Nabi Mengangkat Kedua Tangannya Sejajar Dengan Kundak Idaf Tatah Salah Jika Memulai Salah Ini Sifat Pertama Kapan Kita Takbir Mengangkat Kedua Tangan Idaf Tatah Salah Maknanya Takbirat Tidak Allahuakbar Sifat Yang Pertama Depan Dada Menutupi Dada Menutupi Bagu Jika Orang Melihat Di depan Kita Tertutupi Ini Makna Hadru'a Mangkibaydi Maknanya Orang Yang Di depannya Akan Terhalang Oleh Tangan Dari Bahu Nabi Ataupun Allahuakbar Sejajar Dengan Telingatnya Ataupun Menyentuh Telingatnya Dari Jumariknya Di beberapa Riwayat Boleh Itu Di riwayat Malik Al-Huairi Maka Dihadis Salim Ibni Abdillah Bahwa Nabi Mengangkat Kedua Tangan Sampai Kepada Kundak Kapan Lihat Pertama Idaf Salah Maknanya Takbiratul Ikhron Maka Dari Sunnah Mengangkat Kedua Tangan Kapan Pertama Takbiratul Ikhron Kedua Disebutkan Wa'idhaka Baroli Ruku Di saat Kalian Mau Ruku Siap Lagi Model Mungkin Modelnya Yang Baru Muhammad Sedang Mau Jadi Model 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 Cover Boy Ini Naik Yang Kedua Wa'idhaka Baroli Ruku Jika Takbir Ingin Ruku Terdiri Yang Ketiga Wa'idha Rafa Ar-Rasamu Minar Ruku Yang Ketiga Jika Telah Mengangkat Kepalanya Dari Ruku Sekarang Ayo Dipraktekkan Tiga Sifat Awalan Takbir Di Di Kapan Pertama Takbir Atul Ikhram Takbir Atul Ikhram Ruku Butuh Butuh Model Selain Cater Juga Pandai Tidak Cater Tapi Bodoh Antem Taf Salah Atas Sifat Takbir Atul Ikhram Dan Disangat Ruku Dan Bangun Dari Ruku Ya Allah Praktekkan Takbir Atul Ikhram Sifatnya Dua Di Atas Kundak Atau Berhadapan Dengan Kundak Dan Berhadapan Dengan Telinga Cuma Cuma Benar Cuma Sifat Sifat Angkat Kedua Tangannya Anak Al-An Ketkultulat Kau Ke Mangkim Yuhadil Mangkibain Yuhadil Al-Udunin If'al Kemana Ada Ya Allah Takbiratul Ikhram Mati Ya Allah Jadi model Juga Tidak Hanya Tampang Baik Selain Selain Majalah Koper Juga Pandai Siapa yang Modelnya juga Pandai Praktikan Tahan Indah Tahan Siapa Indah Mura Tahan Cepat Jalan Kayak Perempuan Orang Dengar Youtube Yalah Praktikan Itu Takbiratul Takbiratul Ikhram Terus yang kedua Takbirnya Mana Tadi Di atas Paru-paru Terus Rukunya Yang Yang Benar Terus Maka Yang Keempat Maka Yang Keempat Adalah Kalau Tadi Disebutkan Di dalam Maten Yang Untuk Melihat Di hadisi Umar Hanya Tiga Pertama Di saat Takbiratul Ikhram Dan Yang Kedua Di saat Rukuh Dan Yang Ketiga Di saat Bangun Dari Rukuh Membaca Sama Allah Meniman Hamidah Rabbana Warakal Hamid Dan Yang Keempat Dimana Tidak Disebutkan Disini Maka Yang Keempat Kita Katakan Disebutkan Di Beberapa Riwayat Dari Riwayat Imam Al-Bukhari Maka Di Riwayat Imam Al-Bukhari Berkesendirian Ada Tambahan Yang Keempat Dan Riwayatannya Bukan Dari Salim An-Abih Tapi Dari Nafet Dari Ibnu Umar Maka Keduanya Kuat Kalau Salim Hanya Meriwayatkan Tiga Sifat Mengangkat Kedua Tangan Ada pun Nafet Di Beberapa Riwayat Al-Bukhari Sehingga Tidak Dimasukan Oleh Al-Makbisi Karena Berkesendirian Imam Al-Bukhari Maka Dari Nafet Dari Ibnu Umar Disebutkan Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Walaikum Kana Ida Dakhul Afi Salah Kabar Rafa Ayyadayhi Wa Ida Raka'a Rafa Ayyadayhi Wa Ida Kala Salmi Allah Liman Amidah Rafa Ayyadayhi Tiga Sifat Disebutkan Sama Seperti Sifat Yang Disebutkan Di Mutafakun Alayhi Um Datil Akan Periwayatan Dari Salim Dari Ibnu Maka Nafet Menambahkan Wa Ida Koma Min Raka'a Atein Rafa Ayyadayhi Apa Maksudnya Wa Ida Koma Min Raka'a Atein Maksudnya Jika Dia Bangun Dari Tasahud Yang Pertama Seperti Salat Magrib Kan Ada Dua Tasahud Tasahud Yang Pertama Dua Raka'at Magrib Yang Kedua Ataupun Tasahud Di Raka'at Di Dua Raka'at Pertama Dari Tasahud Isyad Dan Juga Ditasahud Dua Raka'at Pertama Di Duhur Asr Maka Semuanya Disini Jika Selesai Dari Tahiyat Yang Pertama Allahu Akbar Berdiri Dan Mengangkat Kedua Tanan Ini Riwayat Al-Bukhari Sehingga Al-Makdisi Tidak Memasukkannya Diundah Kenapa? Karena Berkesendirian Imam Al-Bukhari Ditambah Yang Keempat Jika Dia Bangun Dari Tahiyat Yang Pertama Maka Mengangkat Kedua Kanan Mana Dalil Kalau Ini Dari Nabi Disebutkan Oleh Nafet Maka Nabi Maka Ibn Umar Mengangkatnya Ini Adalah Dari Perbuatan Nabi Maka Yang Keempat Dari Perbuatan Nabi Sehingga Diundah Yang Disebutkan Tiga Dan Kita Mengamalkan Yang Empat Karena Riwayat Al-Bukhari Siapa Yang Mau Jadi Model Coba Orang Yang Sudah Jadi Model Inilah Paklurah Kita Empat Dipraktekan Awalan Awalan Takbiratul Ikhram Dua Sifat Tidak Tidak Dua Sifat Di Depan Kundak Dan Di Depan Telinga Terus Tadi Takbirnya Ada Empat Pertama Takbiratul Ikhram Terus Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Terus Setelah Itu Apa Coba Masyabut Inilah Sunnah Yang Empat Maka Insya Allah Dilaksanakan Oleh Saudara-saudara Kita Karena Kita Di Mahat Ini Mahat Dan Masjid Yang Sunnah Maka Kita Menghidupkan Sunnah-sunnah Yang Ada Jika Dikatakan Kepada Kita Bagaimana Terjadi Dua Sifat Disini Sifat Yang Pertama Di Depan Dada Sifat Yang Kedua Di Depan Telinga Atau Menyentuh Telinga Bagaimana Jawabnya Tidak Usah Bingung Mendahulukan Ini Dan Mendahulukan Itu Apa Selama Keduanya Sahih Diamalkan Keduanya Maka Tentang Permasalahan Telinga Telah Datang Sahih Sahih Dari Sahih Muslim Dari Sahabat Malik Tentang Permasalahan Sampai Kedepan Dada Menghalangi Dada Dari Depan Dengan Tangannya Itu Di hadis Habih Hume As-Sahidi Dan Hadis Di Maten Kita Di Mdatil Akham Dari Ibnu Umat Maka Kita Jawab Dipraktekkan Kedua Sunnah Ini Maka Kita Kadang-kadang Sholat Buhur Mengangkat Sampai Telinga Kadang-kadang Sholat Asr Mengangkat Sampai Bahu Sholat Maghrib Mengangkat Sampai Kedua Telinga Dan Birokaat Yang Terakhir Sampai Bahu Biasakan Seperti Itu Sunnah Sunnah Dan Hafalkan Dalil Dalil Maka Itulah Kita Kelompok Ahli Sunnah Di Zaman Buraba Orang Tidak Paham Sunnah Sunnah Ini Kita Menghidupkannya Bahkan Dengan Dalil Dan Begitupun Empat Dari Takbir Atul Ikhram Dan Takbir Waktu Mau Sujud Dan Bangun Dari Sujud Dan Bangun Dari Tahiyah Itu Pun Diangkat Kedua Tangan Kita Maka Kita Sebagai Ahli Sunnah Yang Berhak Untuk Menghidupkannya Kalau Kita Ahli Sunnah Lalai Kepada Sunnah Sunnah Ini Siapa Yang Melaksanakannya Orang Awam Tidak Mempunyai Ilmu Ataupun Kelompok Ahli Bid'ah Tidak Mempunyai Ilmu Sengaja Menutupi Ilmunya Maka Kita Sebagai Ahli Sunnah Menghidupkan Sunnah Sunnah Ini Sesuai Dengan Ucapan Nabi Dan Ucapan Allah Apa-apa Yang datang Dari Rasul Ambil Praktekan Dan Di dalam Hadis Disebutkan Sebaik-baiknya Petunjuk Adalah Petunjukkan Muhammad Hadis Jabir Diliwatkan Alhamdulillah Dan Hadis Ibad Ibni Sariah Lebih tegas Bahwa Kita Sebagai Sunni Menghidupkan Sunnah Dan Mematikan Bid'ah Mana Dalamnya Hadis Pertama Wajib Bagi kalian Menghidupkan Sunnah Yang kedua Hati-hati Kalian Dalam Perkara-perkara Yang Bid'ah Maka Ahli Sunnah Melaksanakan Ibadah Menghidupkan Sunnah Dan Mematikan Bid'ah Maka Ini yang Bisa kita Berikan Di pelajaran Hari ini Dua perkara Yang Agung Pertama Kapan Angkat Tangan Pada Empat Tempat Dan Yang kedua Dimana Posisinya Di Dua Tempat Maka Dengan Ini Selesailah Hadis Dari Ambil Lahimnya Umar Dan Dengan Ini Selesai Pula Pembahasan Kita Malam Ini Maka Tidak Berjahat Allah Wabarakat Allah Waalaikumsalam Tidak 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 Tidak